mau bantu kita, ini penting sekali kekuatan jamaah meyakini kemudian janji Allah meyakini kemudian setiap kemudian perintah Allah untuk memakmurkan masjid Allah tadi, maka Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya masjid mengalahkan pasar, maka masjid muncul naik pasar juga muncul naik tapi kalau pasar mengalahkan masjid masjidnya hancur pasarnya juga hancur maka ini nih Bapak Ibu sekalian disini kemudian terlihat seluruh keimanan orang-orang di sekitar terlihat kemudian indikasi kita seperti apa Bapak Ibu sekalian maka menyelesaikan masjid itu bagian daripada kewajiban kita sebagai orang-orang yang mu'min dan saya secara pribadi juga begitu Bapak Ibu sekalian tapi kadang-kadang kan susah kadang-kadang kan susah untuk ngelepas duit, betul begitu Bapak Ibu sekalian? betul begitu? ini saya kasih tau dulu suatu hari saya tuh orangnya pernah lagi susah-susahnya Bapak Ibu sekalian kira-kira percaya gak kalau wajah kayak saya pernah susah Bapak Ibu sekalian? gak percaya saya pernah susah kapan susahnya? pas lagi habis nikah itu saya pernah susah-susahnya ketika itu nyari duit buat makan saja sama istri itu kita harus buka laci lalu kemudian ngais-ngais koin-koin yang tersisa ngumpulin duit 5 ribu untuk bisa beli nasi padang bagi dua itu zaman dulu ketika barusan nikah Bapak Ibu sekalian ketika barusan nikah saya mau milih untuk mandiri dulu dan belajar untuk hidup waktu itu setelah nikah Alhamdulillah saya gak punya kerja Bapak Ibu sekalian jadinya gelandangan gak punya kerja kerjaan pertama saya setelah 3 bulan menganggur adalah menjadi pedagang emas Alhamdulillah jadi apa tadi? pedagang emas pedagang emas apa? pedagang emas kawin istri saya Bapak Ibu sekalian emas kawin istri saya saya jualin kita dapat duit 3,5 juta dari situ untuk beli kemudian tiket untuk pulang kampung ke pati sekaligus kemudian untuk ongkos-ongkos yang lain gitu kan ya setelah kemudian saya kemudian susah-susah seperti itu Allah kemudian memudahkan dapatlah saya kemudian pekerjaan pertama saya jadi seorang dosen gajinya 2 juta per bulan yang jelas gak cukup kalau dipakai di Jakarta setelah kemudian kumpulin 2 juta lama-lama-lama-lama dapatlah saya duit sekitar 15 juta ketika saya punya duit 15 juta saya bilang sama istri saya Dek, Abi mau menggunakan bagian daripada duit 15 juta ini Abi mau minta 7,5 juta untuk beli proyektor tau proyektor pak? eh ibu tau proyektor? yang dipakai untuk sorot itu loh yang bisa jadi film itu kan ya kenapa? karena saya perlu proyektor untuk berdakwah saya minta 7,5 juta untuk beli proyektor boleh gak umi? istri saya bilang begini jangan di lah kenapa jangan di? ini anaknya sudah mau lahir nanti kalau anak kita lahir duitnya dari mana? nanti kalau dia sudah gede dia masuk sekolah sekolah dimana duit kita gak ada? nanti kalau nanti dia sudah gede lagi gimana lagi kalau dia perlu sesuatu dan lain hal? kita harus mempersiapkan kelahiran dia waktu itu saya langsung naik hitam sama istri saya saya marah sama istri saya apa yang saya bilang sama istri saya? umi umi udah berapa lama sama Abi? kita sudah nikah 2 tahun umi berapa lama ngontrak? 2 tahun masih ngontrak terus saya tanya lagi 2 tahun masih ngontrak dan 2 tahun sudah hidup bersama saya tapi masih gak percaya dengan Allah coba bayangkan lalu saya tanya pada dia berapa yang kamu kira harta itu cukup baru kita boleh keluarin 7,5 juta dia bilang nantilah kalau harta kita sudah 30 juta baru kita boleh keluarin 7,5 juta untuk beli proyektor saya bilang umi kalau kita sudah punya 30 juta 40 juta baru kita beli itu proyektor apakah umi merasa aman dengan harta itu dari Allah? merasa aman merasa kalau sudah punya segitu bisa jamin hidup bisa jamin atau gak? enggak saya kasih tau orang kaya mati enggak baik ibu sekalian mati berapa kali kita ngeliat orang kaya raya tiba-tiba rumahnya kebakar habis gak tinggal apapun ada yang begitu? Allah ngasih segala-galanya dan Allah bisa ambil segala-galanya dalam waktu yang cepat kadang-kadang Allah gak cuma ambil duitnya yang Allah ambil yang lebih parah apa? yang lebih parah Allah ambil kesehatannya betul begitu? sekarang sehat gak? sehat tapi kalau Allah sudah ambil kesehatannya Masya Allah walaupun punya abrik yang sehari menghasilkan 100 juta saya punya teman dia setiap hari harus cuci darah dua kali berapa kali? dua kali harus minum obat-obatan sehari harus minum obat-obatan 4 sampai 10 juta disuntik lagi dengan kemudian dengan puluhan juta pertanyaan saya sederhana punya duit banyak ada gunanya? makannya enak? tidurnya nyanya? walaupun punya duit gak barokah itu namanya berkah itu namanya barokah artinya apa? saya bilang apakah kita merasa kalau sudah punya duit 40 juta lantas kita aman daripada Allah enggak gak aman daripada Allah setelah itu saya langsung bilang ya sudah bi gak apa-apa beli aja proyektornya setelah itu saya mau beli apa dia gak pernah tanya-tanya lagi baik-baik sekalian lah kenapa? percaya pada janji Allah barusan kemarin tahun 2010 2010-2011 bapaknya istri saya jatuh sakit didiagnosis dokter menderita penyakit hati dan penyakit hati itu gak bisa sembuh karena hatinya itu sudah kemudian rusak setelah kemudian ditanya-tanya dokter kemudian dokternya bilang apa yang dokternya bilang? harus makan obat sampai kemudian akhir hayatnya dan obatnya sebulan 1,2 juta sorry 1,5 juta istri saya bilang 1,5 juta 2010-2011 bapaknya istri saya jatuh sakit didiagnosis dokter menderita penyakit hati dan penyakit hati itu gak bisa sembuh karena hatinya itu sudah kemudian rusak setelah kemudian ditanya-tanya dokter kemudian dokternya bilang apa yang dokternya bilang? harus makan obat sampai kemudian akhir hayatnya dan obatnya sebulan 1,2 juta sorry 1,5 juta istri saya bilang sama saya bi duit dari mana 1,5 juta setiap bulan bi kita aja sebulan aja kurang tahun 2011 yang lalu kemudian saya bilang sama istri saya tenang umi sudah berapa lama kita kayak begini? sudah lama bi ngontrak terus nah kalau sudah lama kayak begini Allah sudah pasti jamin insya Allah Allah jamin yang penting kita lakukan apa? berdakwah memberikan yang kita punya terhadap Allah punya tenaga kasih tenaga punya harta kasih harta Allah yang jamin manusia Allah yang jamin segala-galanya sekarang kira-kira kebeli gak tuh duit 1,5 juta per bulan? kebeli gak kira-kira? Allah kasih lebih Pak Allah kasih lebih Bu Alhamdulillah tahun 2013 yang lalu emas istri saya saya ganti hasil jualan selain jual emas istri saya tahun 2007 saya juga jual motornya 6 juta saya jual 3 juta 2013 saya ganti lagi kemudian motornya Allah yang mengganti semuanya lah kenapa? karena kita yakin bahwa setiap yang kita berikan kepada Allah tidak hanya akan Allah bales di akhirat insya Allah tapi Allah bales di dunia ini lengkap maka saya bacakan di awal apa yang kita buat baik itu untuk diri kita pribadi dan kalau kita buat buruk itu juga untuk diri kita pribadi dan sekarang saya kasih tau Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu masih merasa kalau sananya dirinya gak tenang dirinya gak bahagia mungkin kurang berbagi kurang apa? berbagi contoh kalau kita dapat senang gak? kalau kita dapat sesuatu senang gak? senang kalau dapat itu sifatnya senang dapat sifatnya apa tadi? senang kalau nahan tegang betul begitu Pak? betul Pak ya? kalau nahan tegang Pak ya? kalau dapat senang kalau dapat senang nahan tegang kalau dibagi tenang pilih mana senang tegang atau tenang senang tegang atau tenang senang itu bisa dibeli pakai duit tegang apalagi tapi tenang tidak bisa dibeli pakai duit saya kasih tau ya tenang tidak bisa dibeli pakai duit tapi tenang bisa dibeli sorry bisa dikasih daripada Allah dengan cara apa? berbagi coba deh duit jangan disimpan terus berbagi kalau kita berbagi insya Allah kita tenang siap berbagi Bapak Ibu sekalian? siap? siap benar? oke kalau gitu kita buktikan Bapak Ibu sekalian ini mesjid lagi penggalangan dana jadi hari ini kita coba berbagi untuk mesjid mau Bapak Ibu sekalian? dan insya Allah saya gak hanya kemudian ngomong insya Allah saya contohin sendiri Bapak Ibu sekalian saya contohin dengan cara apa? saya kesini Bapak Ibu sekalian dibiayain oleh PT Biotis jadi kita gak dibiayain oleh orang sini kita dibiayain oleh PT Biotis untuk datang ke sini dan secara pribadi saya gak dapat apapun dari PT Biotis sebagai gantinya tapi insya Allah kita sama-sama berbagi pada hari ini caranya gampang Bapak Ibu sekalian nanti Panitia akan mengedarkan kemudian apa namanya kota kemudian untuk disumbangkan disitu tapi sebelum kemudian ngasih kotanya saya pengen sesuatu yang lebih enak lagi Panitia bisa bantu Panitia? tolong itu apa namanya serbet meja diangkat diangkat maju ke depan boleh? nah ini tolong serbet meja diangkat maju ke depan nih buktiin kekuatan jamaah buka dompetnya keluarin yang paling gede jangan yang paling kecil iya sama Allah kok disini taruh nih tolong tas saya Pak Tomo maaf nah coba cari dompetnya cari yang paling besar biasakan mulai dari sekarang kalau bawa pergi ke Jumatan selalu ambil yang paling besar jangan ambil yang paling kecil Bapak Ibu sekalian saya tadi gak tau saya bawa duit berapa saya gak tau kemudian saya bawa duit berapa karena saya bawa dompet saya gak tau duitnya berapa karena saya gak pernah ngecek petugas ini dompet saya supaya berkeliling nah ini dompet saya ini ceritanya saya keluarin seluruh isinya mulai berkeliling petugas isinya ternyata cuma dua lembar Bapak Ibu sekalian Bapak Bapak terutama yang sudah siapin duit maju ke depan Bapak Ibu sekalian silahkan taruh duitnya disini untuk pembangunan masjid kita silahkan silahkan maju aja Pak gak apa-apa gak usah malu silahkan maju langsung kasih ke depan sini silahkan maju aja Pak semua maju kasih ke depan sini silahkan ini adalah kemudian di depan ini adalah kemudian besar kecilnya berapapun terserah tapi pakai yang paling besar silahkan silahkan maju semua ngasih disini untuk Ibu-Ibu tunggu aja nanti ada petugas nanti yang akan datang sana selain petugas bapak-bapak boleh maju silahkan ini kekuatan berjamaah silahkan 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 bapak-bapak maju silahkan boleh diisi di depan terus ini transparan baru sekalian silahkan petugas boleh bantu ke Ibu-ibunya silahkan Bapak-bapaknya boleh ke depan silahkan 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 jangan sampai ibadahnya disubsidi Pak silahkan monggo bapak-bapak sekalian boleh silahkan ibu-ibu juga boleh silahkan ada petugas nanti yang hadir di sana nanti setelah ini kita akan doakan bersama-sama orang-orang yang berinfak insya Allah silahkan insya Allah bapak-ibu sekalian kalau kita yakin pada Allah apapun kemudian yang menjadi kesulitan kita Allah akan angkat kalau kita benar-benar yakin pada Allah bukan duitnya tapi keyakinan pada Allah itu yang penting silahkan bapak-bapak yang belum maju boleh silahkan langsung maju ke depan silahkan silahkan karena majunya bapak-bapak sekalian akan kemudian menyemangat yang lain untuk ikut nyumbang juga silahkan silahkan cari yang paling gede supaya Allah juga ngasihnya yang lebih gede lagi insya Allah silahkan panitia ya kenapa ibu sudah ya Alhamdulillah mudah-mudahan nanti setelah ini kita sama-sama doakan Nabiya hadirin iklimu ilmal yakin ya silahkan yakin ya silahkan ya silahkan jikim ya silahkan ya silahkan ya silahkan bapak ibu sekalian kita harus merasa malu ketika ibadah kita disubsidi barusan saya juga mendapatkan kabar bahwa insya Allah PT Biotis juga akan menyumbang insya Allah menyumbang 10 juta bapak ibu sekalian mudah-mudahan doakan mudah-mudahan barokah silahkan bapak ibu sekalian kita harus merasa malu ketika kita ibadahnya disubsidi mudah-mudahan dengan jadinya masjid ini ini bisa memperbaiki kemudian ahlak-akhlak masyarakat kita memperbaiki kemudian agama-agama di tempat kita semuanya untuk kita juga bapak ibu sekalian udah selesai bapak ibu sekalian kalau ada yang mau minta rekening panitia juga boleh Al-Nabi ya hadirin Al-Nabi ya hadirin In' al-Nabi ya hadirin Al Rambal Alamin, afroda sall�만 alamin Al Nabi Sabadullah, Salamullah packed Lord Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Alhamdulillah kita coba berdoa pada Allah nanti insya Allah setelah ini akan ada doa penutup jadi kita doakan khusus kepada yang sudah memberikan bagian daripada hartanya semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik semoga Allah menggantinya dengan yang barokah malik kita berdoa pada Allah Allahumma salli lasirina muhammad olay lasirina muhammad Allahumma antal haq wa rasuluka haq wa kitabu ka haq wa yumi al-kiamati haq ya Allah sesungguhnya engkau adalah benar rasulmu juga benar kitab-kitabmu juga benar apapun yang engkau berikan kepada kami melalui hari kiamat melalui malaikat-malaikat melalui takdir-takdir yang engkau berikan adalah juga benar ya Allah sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kaya engkau tidak pernah tidur engkau tidak pernah berkekurangan engkau selalu menjaga kami dan mencukupi kami setiap waktu engkau berada dalam kesibukan untuk memenuhi setiap pinta hamba-hambamu ya Allah kami adalah mahluk yang hina kami mengibah kepadamu yang sempurna dengan ibadah kami yang tidak sempurna ya Allah berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia sebagaimana engkau memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat ya Allah saksikanlah pada hari ini kami telah memenuhi sebagian daripada perintahmu untuk menyisihkan sebagian daripada harta-harta kami sebagian daripada milik-milik kami yang kami berikan untuk kami kembalikan kembalikan untuk kepada rumahmu ya Allah tempat paling utama tempat orang untuk beribadah tempat orang untuk kemudian bersujud tempat orang mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah sesuai kami berusaha untuk menepati setiap perbuatan-perbuatan Nabimu yang mengutamakan masjid daripada diri kami yang mengutamakan masjid daripada makanan kami yang mengutamakan masjid daripada diri kami sesungguhnya masjid kami adalah hidup kami masjid kami adalah masyarakat kami maka memenuhi masjid ini adalah keinginan kami ya Allah berikanlah kami masjid yang nyaman berikanlah kami masjid yang makmur berikanlah kami masjid yang barokah ya Allah ini adalah sebagian daripada harta-harta kami yang bisa kami sisihkan engkau tahu kekurangan-kekurangan kami namun engkau adalah zat yang maha mencukupkan engkau adalah zat yang memberi engkau adalah zat yang maha mencukupkan dan mengayakan orang-orang yang engkau kehendaki ya Allah pilihlah kami semoga ini adalah jadi bagian daripada wasilah untuk kemudian mendapatkan ridomu mendapatkan barokahmu undanglah kami ke dalam haromain undanglah kami ke dalam rumahmu di ka'bah baitullah undanglah kami ke dalam jannahmu ya Allah, undanglah kami ke dalam surgamu ya Allah, ya Allah sesuai kami berharap agar harta-harta kami dapat menjadi suci, jika ada yang kotor maka sucikanlah ya Allah jika ada yang kurang maka tambahkanlah ya Allah jika berada di langit maka turunkanlah ya Allah dengan kuasamu, bila berada di dalam bumi maka keluarkanlah dengan kuasamu ya Allah sesungguhnya engkau adalah yang maha berkuasa sesungguhnya engkau adalah yang maha memiliki kami ya Allah kami adalah makhluk yang sering berbuat dosa lagi kami sering meminta maka mohon maafkanlah kepada kami dengan seluruh permintaan-permintaan kami yang banyak namun kami memohon kepadamu ya Allah berikanlah istri-istri kami kebaikan berikanlah suami-suami kami kesolehan berikanlah anak-anak kami agar mereka sedap di pandang mata dan kelompokkanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa Allah maha mendengar bapak ibu sekalian dan setiap daripada kita pasti punya permasalahan setiap daripada kita pasti punya kemudian kekurangan dan sebaik-baik tempat meminta adalah Allah maka di dalam Islam ada satu hal yang sangat berarti yang mudah-mudahan kita ingat setelah kita beribadah pada Allah barulah kita layak meminta kepada Allah ketika tidak ada ibadah yang kita bisa berikan pada Allah maka layakkah sebagai seorang manusia kita meminta kepada Allah maka ketika kita sudah beribadah lalu kita meminta insya Allah Allah akan mengabulkan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa kita mudah-mudahan bapak ibu sekalian berada dalam barokah bilahi taufiq walidayah wafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad